assalamualaikum salam sehat bro saya membongkar ulang solar charger controller ini karena saya sendiri masih bingung jadi saya disclaimer dahulu ini saya coba tidak menggunakan solar panel jadi saya menggunakan regulator saja dan aki jadi bila saya salah saya mohon maaf tapi yang jelas saya hanya memberi tahu apa yang pendapat saya jadi bila saya salah tolong masukkannya Oke pertama akan saya tunjukkan dahulu bahwa ini positifnya digabung antara input solar panel aki dan beban saya buktikan dengan dahulu kalau merhatikan positif sebelah sini ini positif input gabung dengan positif aki gabung dengan positif beban Oke kita lihat di PCB nya juga terlihat jelas Hai positif input kalian lihat ini inputnya 18 tertulis gabung dengan baterai positif kemudian gabung dengan positif beban atau output Oke masalahnya dimana nanti kita praktekkan saja saya akan tunjukkan dahulu saya akan tunjukkan skematiknya saja nah ini juga menurut saya sekali lagi bila penggambaran ini ada yang salah saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan Oke ini yang saya dapatkan hasilnya seperti ini saya gambar ulang ini yang saya dapatkan dari beberapa literatur bahwa ini kanal n karena untuk yang disininya sudah dihapus terus datanya jadi tidak bisa saya lihat tipenya satu lagi jadi ini yang saya beli memang yang termurah yang 10 Ampere jadi bila kalian ingin 50 atau 100 Ampere bisa kalian ganti saja eh mosfetnya dan yang diparalel ini sama ini 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 sama ini jadi yang diparalel untuk ke charger dan ke beban Oke paham ya Bu Oke saya gambar dengan yang 10 Ampere seperti ini gambar seperti ini karena tipe N Oke ini ada tiga mosfet jadi ini untuk negatif input kemudian ini digabung seperti BMS ini negatif baterai jadi negatif baterai kemudian ini negatif load atau beban oke kalau ada sedikit kesalahan gambarnya saya mohon maaf sekali lagi jadi ini mosfet saya perlihatkan input mosfet ini satu ini mosfet yang tengah sedangkan ini mosfet yang ini paham ya Bro rangkaiannya seperti ini jadi positifnya digabung hanya inputnya saja yang diputus atau disambung oke kemudian kita coba oke seperti yang kemarin saya menggunakan aki terlihat bro aki 12 volt seperti ini biasanya tertulis 13,8 tapi ini tidak tertulis jadi seperti yang kalian ketahui untuk menyalakan beban saya matikan dahulu untuk menyalakan ini kita harus pasang aki dahulu seperti ini tegangan aki terbaca 12,7 oke kemudian yang akan saya coba bahwa modul ini benar-benar tidak bisa cut off sekali lagi jadi masalahnya modul ini benar-benar tidak bisa cut off dan sudah saya cek sebetulnya ini jalan semua justru karena saya buat video kenapa tidak bisa cut off tapi yang semua normal kemudian sebagai pengganti solar panel saya menggunakan regulator saja ini negatifnya negatifnya saya pasang disini kemudian ini pengukur arus saya set di 10 ampere kalian perhatikan ini saya set kira-kira 12 volt karena 12,7 harusnya arusnya tidak mengalir saya pasang kalian lihat tegangannya 11 dan ini display bukan menunjukkan display bahwa sedang mencarger tapi display ini ini berkedip dan ini juga ada tanda solar panelnya hanya menunjukkan bahwa solar panelnya aktif tampilan solar panel aktif ini kalian lihat 11 volt akan off bila dibawah 7 volt kita coba saja saya buktikan dahulu oke saya perkecil kalian perhatikan lambangnya kalian lihat sudah tidak ada bila tegangannya 8 volt saya coba naikkan lagi sudah ada lagi lambangnya dan tanda panahnya berkedip dengan tegangan solar panel sebesar 8,5 terlihat bro ini tentunya tidak akan mencarger karena tegangan di bawah tegangan aki jadi yang pertama kali modul ini salah jadi lambang ini bukan lambang charger tapi lambang bahwa di input solar panel ada tegangan di atas 8 volt paham ya bro artinya lagi bahwa mosfet untuk kontrol input berjalan artinya normal kemudian kalian perhatikan ini besar arusnya tegangan akan saya naikkan oke sambil saya ukur saja kalian perhatikan arus dan tegangan input pasti arus akan keluar bila tegangan di atas 12,7 saya naikkan oke tegangan input sudah 11 saya naikkan sampai perhatikan arus belum ada karena memang masih beda sedikit oke tegangan 13 volt arus terbaca 300 mA dan sedang mencarger paham ya bro jadi ini bukan lambang mencarger sekali lagi kalau saya salah saya mohon maaf ini saya hanya mempraktekan saja bahwa lambang ini bukan lambang mencarger tapi lambang bawa solar panel tegangannya di atas 8 volt sudah saya buktikan ini kemudian ini akan berhenti berkedip yang kita tahu bila berhenti berkedip artinya yang sebelum saya tahu juga bahwa terjadi cut off kita perhatikan pada saat tegangan 14,2 saya coba naikkan tegangannya kalian perhatikan ini ceritanya tegangan solar panel kita buat sampai 14,2 kalian lihat sudah tidak berkedip ini artinya biasanya orang beranggapan bahwa ini maksudnya sudah tidak mencarger karena sudah tidak berkedip artinya sudah full atau sudah cut off tapi kenyataannya kalian lihat arusnya masih terbaca 350 mili ampere ini yang saya bilang sedikit salah mungkin saya yang salah tapi yang jelas bila ini sudah tidak berkedip bukan berarti tidak mencarger kalian lihat masih mencarger masih ada arus yang mengalir ke aki dan kalian perhatikan ini beban tidak ada sama sekali ini lampu juga masih off saya coba nyalakan pasti bisa kalian perhatikan apakah arusnya naik sedikit naik paham ya bro saya juga tidak tahu apakah ini kesalahan apakah memang ini seperti ini jadi modul ini sangat menurut saya pribadi sangat berbahaya bila kalian gunakan untuk mencarger karena memang ini tidak bisa disetting agar cut off saya juga tidak tahu kenapa paham ya bro satu lagi maksudnya tegangan mengambang kalian perhatikan settingannya atau tegangan cloud 13,7 ini awalnya juga saya kira tegangan cut off tapi maksudnya tegangan float sebetulnya tegangan float itu maksudnya pada saat memasuki tegangan 14,2 dia tidak boleh mencarger kemudian terus sampai pada tegangan 13,7 oke saya buktikan saja kalian perhatikan ini akan berkedip kembali bila tegangan sebesar oh satu lagi lambangnya kalian perhatikan tanda panahnya ada tapi lambang solar panelnya tidak ada saya juga beranggapan awalnya ini inputnya sudah tidak ke baterai tapi kenyataannya ke baterai terlihat dari besarnya arus oke sekarang bahwa semua software berjalan nanti pada saat tegangan di bawah 13,7 tanda panah akan berkedip kembali oke saya coba turunkan kalian lihat sudah berkedip kembali paham ya bro dan arusnya tentunya kecil karena antara tegangan baterai dan tegangan input perbedaannya sedikit tapi modul ini menurut saya tetap layak digunakan karena harganya di bawah 50 ribu bahkan ada yang 37 ribu sekarang jadi kita beranggapan modul ini hanya kita gunakan sebagai pembaca tegangan saja dan tentunya untuk kontrol beban masih otomatis dia bisa oke bagaimana channelnya agar penggunaan modul ini aman saya gambar saja oke agar modul ini digunakan aman ini aki kemudian ini load inputnya tergantung kalian jadi pada input harus kalian tambah step up atau step down tergantung input yang kalian gunakan oke jadi yang paling penting jadi bila ini mau kalian gunakan dan aman saya tulis saja disini v-in kemudian aki nya saya buat tabel saja jadi bila kalian menggunakan aki 12 volt maka v-in nya kalian set di 13,8 volt bila 24 volt kalian set ini kali 2 saja 26, 27,6 volt ini pasti aman bro dan tidak ada masalah lagi tapi bila kalian tidak berikan step up atau step down ingat tergantung input bila kalian menggunakan input di bawah 12 kalian gunakan step up bila di atas 12 kalian gunakan step down atau yang paling bagusnya lagi kalian beli step down up agar modul ini bisa digunakan paham ya bro ini saya juga belum tahu judul videonya apa kemungkinan 3 hal penting oke sudah ada tidak ada lagi mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati